Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi hari ini kami di jajaran Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kominhotik, hadir bersama juga tim dari Telkom, dipimpin langsung oleh Pak Dirut Telkom, Bapak Ririk Atriyansa. Pagi ini kita melakukan langkah-langkah untuk merespon problem yang sempat muncul dan dirasakan oleh para siswa, para orang tua yang mengikuti PPDB di Jakarta. Poin pertama, bahwa kita menyadari ada permasalahan kemarin pada pengajuan akun pendaftaran. Itu disebabkan ada kendala teknis pada aplikasi yang Alhamdulillah sore kemarin sudah selesai. Tapi kemudian muncul masalah kedua, sinkronisasi data yang juga muncul masalah. Alhamdulillah problem itu teridentifikasi, tim bergerak cepat dan sudah tertangani. Pendaftar yang diantisipasi untuk mengikuti PPDB adalah sekitar 300 ribu, karena itu diperkirakan akan ada pembukaan akun pendaftaran sekitar 300 ribu. Sampai dengan tadi pagi, angkanya sekitar 70 ribu, dan pada saat ini sekitar jam 9.30, sudah lebih dari 150 ribu. Artinya, sudah lebih dari separuh potensi pendaftar, sudah mendapatkan akun untuk pendaftaran. Insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik sampai tuntas. Jadi kami semua all out, mengerahkan semua sumber daya untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Saya memastikan bahwa para orang tua, anak-anak yang akan melanjutkan belajar bisa mendaftar dengan tenang. Saya ingin pastikan pada seluruh warga Jakarta, bahwa kami akan melakukan semua yang kita bisa lakukan untuk membuat ibu, bapak, dan adik-adik semua tenang. Karena itu, apabila kemarin ada gangguan dan sistem kemudian tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, maka waktu pendaftaran pun akan ditambahkan, sehingga tidak ada yang kehilangan kesempatan. Semua akan mendapatkan kesempatan yang sama. Problem yang kemarin muncul adalah bagian dari pengembangan yang sedang dilakukan. Dilakukan upgrade sehingga masyarakat bisa mengisi pendaftaran, melakukan revisi, tetapi itu konsekuensinya beban menjadi lebih besar dan Alhamdulillah itu sekarang sudah tertangani dengan baik. Kita akan lakukan semua penyesuaian, kita akan memastikan ini berjalan dengan baik, dan kita akan tetap mengendepankan unsur kesetaraan, unsur keadilan. Jadi tadi soal waktu akan dipastikan ada waktu ekstra. Demikian penjelasan dari kami, saya ingin mengundang Pak Birut Telkom, Pak Rilik Adriansah untuk memberikan penjelasan juga. Silahkan Pak Rilik. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi menembakkan sedikit apa yang saya ingin Pak Gubernur tadi, bahwa masalah teknis Alhamdulillah kita bisa atasi, sehingga terbukti bahwa sampai dengan pagi ini sudah 50% lebih yang berhasil mendaftar dengan membuat akun itu. Nah kami dari Telkom memberikan komitmen penuh, untuk memberikan dukungan penuh kepada tim Bapak DKI, untuk memastikan bahwa proses pendaftaran ini berjalan dengan baik, dan sampai tuntas nantinya. Kami pastikan bahwa tim Telkom akan standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Demikian kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut Telkom, saya hormati. Demikian penjelasan dari kami. Sekali lagi kita akan melakukan semua yang kita bisa lakukan, untuk memastikan bahwa ibu bapak dan adik-adik bisa tenang mengikuti BPDB. Insya Allah yang direncanakan bisa tercapai, dan insya Allah proses ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada semua untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di Jakarta. Terima kasih atas kerjasamanya, sekaligus mohon maaf apabila kemarin sempat terjadi delay, insya Allah hari ini dan ke depan semua bisa berjalan lancar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.